Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel bismar video dengan saya berman sekumbang kali ini sedang viralnya tentang kartu prakerja jadi saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mendaftar prakerja apa sih itu prakerja dan bagaimana aja langkahnya sampai selesai karena itu saya akan berbaginya menjadi beberapa video untuk kali ini saya akan menerangkan bagaimana sih cara daftar di login ke kartu prakerja gitu berdasarkan pengalaman saya itu teman-teman harus menyiapkan beberapa bahan untuk pendaftaran akun yang pertama itu teman-teman harus memiliki gmail aktif atau email aktif tapi saya rekomendasinya sih teman-teman menggunakan gmail gitu yang kedua nomor HP yang aktif jadi untuk apa gunanya nomor HP ini itu untuk verifikasi OTP yang masuk nanti saat pendaftaran yang ketiga teman-teman harus menyiapkan tempat untuk penyeluran insentif jadi kartu prakerja ini nanti kita akan diberikan saldo sekitar kalau untuk anggaran tahun ini 2020 ini sekitar 1 juta nanti itu akan digunakan untuk kita mengikuti pelatihan jadi uangnya itu bukan tunai bukan tunai bukan cash yang diberikan ke kita enggak tapi gunanya itu untuk memberikan untuk membayarkan pelatihan di aplikasi-aplikasi seperti Ruangguru Pedia dan Bukalapak dan sebagainya nanti ada di menunya gitu di dashboardnya setelah nomor HP yang aktif itu siapkan juga teman-teman rekening kalau untuk rekening saat ini yang rekomendasi dari prakerjanya itu cuma satu yaitu bank BNI atau menggunakan aplikasi e-wallet seperti OVO terus Gopay dan link aja itu yang setahu saya saat ini gitu dan kemungkinan kedepannya itu tentunya bisa berubah-berubah gitu setelah itu saat pendaftaran teman-teman perlu memoto KTP dan foto selfie memegang KTP ini juga berperan penting karena kita juga harus mengupload foto tersebut jadi teman-teman harus persiapkan formatnya harus JPEG dan ukurannya itu kurang dari 2MB jadi teman-teman ikuti masuk ke websitenya di prakerja.go.id jadi teman-teman gampang kok isinya kalau teman-teman yang udah punya Android pasti bisa mengikuti panduan-panduannya yang ada yang ada di situ kalau teman-teman pernah mendaftarkan kayak sosial media kayak Facebook Instagram ya teman-teman seperti itulah kita kalau ingin mendaftarkan kayak prakerja jadi kita upload kita isi datanya gampang cuma gampang aja gitu aja setelah kita mendaftarkan sorry kita mendaftarkan membuat akun dulu membuat akun prakerja ini teman-teman membutuhkan akun gmail lalu buat passwordnya nanti setelah kita klik daftar itu nanti akan masuk ke inbox gmail kita yang aktif itu teman-teman harus mengkliknya gitu mengkliknya maka teman-teman akan membuat akun gitu setelah membuat akun setelah membuat akun nanti akan muncul di dashboard itu untuk pengisian data-data jadi teman-teman itu isi data diri teman-teman disitu harus sesuai data data yang ada pada nomor hp sama yang di ktp itu harus sesuai semuanya teman-teman isi nanti akan diminta untuk memasukkan nomor hp tersebut lalu nanti ada otp masuk via sms itu nanti itu namanya verifikasi nomor handphonenya gitu setelah itu apa setelah itu teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya itu ikuti gelombang jadi kabarnya sih itu sampai sekitar 30 gelombang jadi kalau misalkan teman-teman gagal pada gelombang pertama itu teman-teman bisa mengikuti pada gelombang-gelombang berikutnya terus sebelum kita mengikuti gelombang itu nanti setelah kita menerima otp sms teman-teman harus mengikuti seleksi dulu seleksinya itu berupa tes kompetensi dan motivasi soalnya gampang-gampang seperti soal anak kelas 5 SD seperti itu teman-teman isi terus teman-teman jawab waktunya sekitar 15 menit sebanyak 19 soal setelah teman-teman mengikuti tes tersebut dan mengikuti gelombang teman-teman hanya menunggu sekitar 1 hari setelah gelombang pendaftarannya ditutup jadi misalnya gelombangnya dibuka antara tanggal 10 sampai dengan 15 itu biasanya tanggal 16 atau 17 itu sudah keluar apakah teman-teman lolos pendaftarannya di kartu prakerja atau enggak kalau misalkan teman-teman lolos itu nanti tampilan pada dashboardnya itu teman-teman tampilannya sudah ada nomor dari kartu prakerjanya dan disitu disuruh memasukkan tautkan nomor kening dan sebagainya tapi kalau misalkan teman-teman belum lolos itu ada tulisan merah seperti tanda seru segitiga tanda seru teman-teman enggak usah khawatir karena teman-teman bisa melakukan di saat gelombang selanjutnya jadi teman-teman enggak perlu lagi dari awal tes isi data buat email baru enggak itu enggak tapi teman-teman cukup ikuti saja ikuti gelombang selanjutnya jadi itu saja untuk pendaftarannya mungkin bisa teman-teman lihat di cara pendaftarannya di prakerja.go.id di bawahnya itu ada videonya lebih baiknya teman-teman baca teman-teman tonton disitu disitu bisa lebih paham mungkin bagi saya ini saja dulu apa sih yang harus disiapkan saat kita akan mendaftarkan diri untuk mengikuti prakerja kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di bawah video saya nanti saya usahakan untuk menjawabnya video selanjutnya saya akan menceritakan lagi bagaimana kalau kita lolos apa langkah selanjutnya kalau tidak lolos apa langkah selanjutnya ikuti terus jangan lupa like dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dari video-video tentang prakerja langkah-langkahnya selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati